Hormati pembina BMKM FEUNY Bapak Eka Ariwibawa SPD MPD, yang kami hormati Ketua BMKM FEUNY Saudara Sigit Setiaji, yang kami hormati narasumber workshop desain hari ini Saudara Nur Ihsan, dan yang kami banggakan seluruh peserta workshop desain yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul pada acara sore hari ini secara daring dengan keadaan tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dian Sofiani selaku pembawa acara sekaligus moderator yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan tata ketip. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, pembacaan sivi pembicara. Acara yang kelima, workshop desain. Acara yang keenam, tanya-jawab. Dan acara yang ketujuh, penyampaian challenge dari workshop desain. Acara yang kedelapan, foto bersama. Dan acara yang terakhir, penutup. Baik, untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, cukup. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya membacakan tata tertib peserta. Untuk yang pertama, selama kegiatan berlangsung, peserta diwajibkan untuk menonaktifkan atau membisukan mikrofon masing-masing dan diperkenankan mengaktifkan mikrofon apabila dipersilahkan. Yang kedua, peserta diperbolehkan untuk mengaktifkan kamera atau on-cam ketika kegiatan berlangsung. Peserta wajib mengganti nama di Zoom dengan format nama lengkap on the score prodi. Peserta dipersilahkan untuk menggunakan virtual background yang telah disiapkan. Selanjutnya, pertanyaan dapat diajukan dengan mengetik saya di room chat room. Peserta akan dipersilahkan mengajukan pertanyaan oleh moderator dengan mengaktifkan mikrofon untuk menyampaikan secara langsung menggunakan bahasa yang jelas dan sopan. Peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan room meeting dan memperhatikan kegiatan yang sedang berlangsung sampai akhir. Dimohon kepada seluruh peserta workshop design untuk mematuhi tata tertib tersebut hingga acara selesai. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Ketua Panitia Workshop Design, yaitu Saudara Aira Mayhesa Setiawansa kepada Saudara Aira Waktu dan Tempat Kami Persilahkan. Sambutan yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Ketua Panitia Workshop Design dan Tempat Kami Persilahkan. Sudah terdengar? Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Siswanto MPD selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Sutirman, SPD-MPD selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang terhormat kepada Bapak Eka Ariwi Bawa, SPD-MPD selaku Pembimbing BMKM FUINI 2021. Yang terhormat kepada Saudara Sigit Setiawani selaku Ketua BMKM FUINI 2021. Yang terhormat kepada Saudara Nur Isam selaku Narasumber dalam Workshop Design pada kali ini. Yang terhormat kepada tamu undangan yang telah hadir, serta teman-teman peserta Workshop Design yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat dikumpulkan dalam acara Workshop Design ini. Di sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan Terima kasih kepada seluruh peserta tamu undangan yang telah hadir dan ingin berkontribusi secara positif dalam acara Design kali ini. Pada Workshop Design kali ini dengan mangka tema menumbuh kembangkan kreativitas diri dengan desain gratis, tujuannya untuk mengembangkan individu maupun kelompok yang telah berkecimpung dalam dunia desain gratis, maupun yang belum sama sekali masuk ke dalam dunia desain gratis. Dengan materi-materi yang akan disampaikan oleh Narasumber pada sisi berikutnya, saya harapkan para peserta dapat merasakan atmosfer serta manfaat dari ilmu yang telah disampaikan, serta dapat mengimplementasikan setelah acara ini selesai sebagai kontribusi yang positif. Sekian sambutan dari saya, tetap semangat dan jangan lewatkan juga challenge yang akan disampaikan nantinya oleh Narasumber kita. Jalan sore bersama Sinom, makannya sob di lahan parkir. Wahai engkau sobat ekonom, pantangi Workshop Design hingga akhir. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Saudara Aira Maisa. Selanjutnya, sambutan kedua akan disampaikan oleh Saudara Sigit Setiaji, selaku Ketua BMKM FPUNY 2021. Kepada Saudara Sigit Setiaji, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke baik, sebelumnya, terima kasih kepada MC yang lakukan kesempatan saya. Yang terhormat, Bapak Dr. Sutirman MPD, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswa Anda Nalumi. Yang kami hormati, Bapak Eka Ariwibawa, SPD MPD, selaku pendamping BMKM FPUNY 2021. Dan yang kami hormati, Mas Nur Ihsan, selaku Narasumber kita pada sore hari ini. Sebelumnya, cuci syukur kehadirat Allah SWT, karena telah melimpahkan Ahmad dan karunianya, sehingga kita dapat berkumpul dalam forum Zoom Meeting dalam keadaan sehat walafiat. Amin, 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 amin. Salawat serta salam, tak lupa kita curahkan kehadirat Nabi Muhammad, salam salam, semoga kita mendapatkan syukurannya di umur jamah nanti. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Forum Komunikasi Media, Forum Komunikasi Media Ormawa KMFUNY yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Nah, perlu kita tahu kegiatan ini merupakan ajang kolaborasi ya, kolaborasi di mana Ormawa KMFUNY mengadakan pelatihan desain untuk memfasilitasi nantinya dalam hal-hal perdesainan seperti itu yang sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Nah, untuk desain sendiri tidak hanya dibutuhkan di Ormawa ya, teman-teman ya. Nah, sekarang ini desain merupakan suatu kebutuhan yang penting ya dalam segala aspek kehidupan gitu. Misal, contoh saja di perkuliahan gitu. Perkuliahan kita juga membutuhkan skill ini ya. Misal untuk membuat PPT, misal untuk membuat laporan-laporan yang membutuhkan untuk keterampilan, apa namanya, desain grafis ya. Kita juga bisa untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan menjadi lebih informatif gitu ya. Dengan tampilan visual yang menarik gitu kan akan lebih sampai gitu pesannya seperti itu. Nah, harapannya untuk seluruh Ormawa bisa memanfaatkan kegiatan ini untuk mampu meningkatkan skill-skill yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan, meningkatkan media ya, media yang ada di Ormawa KMF UNJ. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Saudara Sigit Setiaji. Selanjutnya, sambutan ketiga akan disampaikan oleh Bapak Eka Ariwibawa SPD-MPD selaku pembimbing BEMKM FP UNJ 2021. Kepada Bapak Eka, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jahatera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sutirman SPD-MPD, Wakil Dekan Bidang Kemesuan dan Alumi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati, Mas Nur Ihsan dari UIN Bandung Selaku Narasumber Yaji Ketua BEMKM FP UNJ. Rekan-rekan panitia yang kami banggakan, serta seluruh peserta workshop desain yang kami cintai. Alhamdulillah rupiah alamin. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa pada sore hari ini kita dapat bertatap muka secara daring dalam acara workshop desain bagi keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih kepada panitia yang sudah dengan berjuang keras. Akhirnya kegiatan workshop desain ini dapat terselenggara. Semoga... Selanjutnya, Mohon izin, apakah suara saya masuk? Masuk Pak Eka. Oh iya, mohon maaf tadi barusan terlempar. Nah, mohon izin kami lanjutkan. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Nur Ihsan yang jauh-jauh dari Bandung tetapi kita dapat berjumpa secara daring ya untuk berbagi ilmu nanti dengan rekan-rekan di FAUNJ. Dan harapannya nanti kerjasamanya tidak hanya berhenti Mas Ihsan menjadi pembicara di sini. Harapannya nanti dari teman-teman kita ini juga ada yang jago desain atau jago yang lain nanti bisa menjadi narasumber di organisasi mahasiswa di WIN Bandung atau di sana. Harapannya nanti Mas Ihsan ini juga sebagai Mas Nur Ihsan ini sebagai istilahnya apa ya ujung tombak untuk kita kolaborasi atau kerjasama. Karena memang salah satu skill yang dibutuhkan era saat ini yakni kolaborasi seperti itu. Yang selanjutnya, kami selaku pembimbing kemasukan dari BEM KMFUNJ sangat mengapresiasi sekali kegiatan seperti ini. Kami berharap nanti kegiatan ini dapat diikuti dengan penuh hikmat dan antusias oleh seluruh peserta dan panitia dan harapannya membawa manfaat bagi kita semua. Demikian sambutan dari kami, banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Eka Ariwibawa. Selanjutnya, sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sutirman SPD-MPD, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada Bapak Sutirman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Eka Ariwibawa, MPD, pembimbing BEM DPM, Saudara Sigit Setiaji, BEM MPNJ. Saya hormati Bapak, eh saudara Nur Iksan ya, Bapak Narasumber pada sore hari ini. Yang saya hormati pula. Para panitia yang saya banggakan dan para peserta workshop sore hari ini yang saya cintai. Yang pertama, mari kita senang biasa membajikan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan keuritanya, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim dan menuntut ilmu dan terampilah di bedang desain ya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini ya. Desain di era sekarang itu menjadi satu kompetensi atau keterampilan yang sangat dibutuhkan di berbagai bidang. Sebagai seorang mahasiswa, dari camelan mahasiswa juga kita perlu kemampuan desain. Sebagai seorang pegawai kantor, sekarang juga diperlukan kemampuan desain. Sebagai seorang desainer, apalagi ya. Sehingga teman-teman yang ikuti workshop saat ini, saya kira merupakan pilihan yang sangat tepat ya. Di korban mahasiswa sendiri ya, di media sosial itu perlu desain ya. Di pangkultas, semuanya memerlukan desain di era sekarang. Khususnya di media sosial dan website ya. Karena itu, saya berharap ini bisa menghasilkan, teman-teman ya, masih berharap saya yang memiliki skill yang baik di bidang desain. Dan saya sampaikan bahwa dalam rangka DSP UNJ, juga saya akan mengaginakan dalam lomba desain ya. Jadi, besok dalam rangka DSP akan saya aginakan ada lomba desain poster dan desain sticker. Ya, sticker FE. Silahkan disiapkan dari sekarang ya. Ada lomba desain sticker FE dan lomba poster ya, yang berkaitan dengan tata tertik. Mahasiswa di kampung, serta ada lagi, secara saya, lomba infografis terkait dengan menuju kampus hijau dan sehat. Nah, ini kurang lebih sebetul. Tolong, yang sekarang ikut workshop ini, persiapkan agar bisa ikut. Ya, ikut dalam lomba, dalam rangka DSP itu. Sehingga ini akan terpilih desain yang paling baik. Kalau yang terpilih yang terbaik, ini akan dijadikan satu ikon ya. Sticker FE UNJ. Ini akan ditempel di semua mobil-mobil 22% tempel di motor-motor para mahasiswa sehingga terkenalnya. Oke, saya kira ini sangat menarik ya. Bisa juga nanti mungkin gue yang bisa mengandalkan lomba desain kaos FTUNJ. Nah, nanti desainnya kalau bagus dipatenkan dan diproduksi kaos untuk souvenir kampus ya. Saya kira ini sesuatu yang sangat baik. Oke, yang terakhir saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada narasumber, pada panitia, dan maaf, saya terima pembina kampulan ada hal-hal yang kurang support ya. Tapi saya berusaha untuk support kepada semua kegiatan mahasiswaan. Hanya saja kemari Anda masukkan untuk disain sertifikat itu, karena ini standar lembagaan. Sertifikatnya, minta dibuat, dibedikan hok lembagaan ya, mulai dari kementerian, berikan kegiatan gitu ya. Silahkan nanti bisa disesuaikan. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya Pak Numaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Sutirman. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan CV pembicara kita pada hari ini. Nama Nur Ihsan, tempat tanggal lahir, Madiun 10 Januari 1999, alamat Blok M12, nomor 01 Pondo Ungu, Permai, Kota Bekasi. Riwayat Pendidikan, Husnul Khotimah Junior High School, Kuningan Jawa Barat tahun 2011, Husnul Khotimah Senior High School, Kuningan Jawa Barat tahun 2014, Teknik Informatika Telkom Universiti tahun 2017, Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik UIN Bandung tahun 2018. Untuk pendidikan non-formal, beliau bersekolah di Indocita Foundation Malang tahun 2013, di Darwin Street ID School of Photography Jakarta tahun 2018. Untuk pengalaman organisasi, Bandung Creativity City Forum tahun 2017, Markom MDC Bandung tahun 2018, Ketua Komunitas Fotografi Let's Hunting tahun 2020. Untuk sertifikasi, pernah lulus sertifikasi fotografi dari Lembaga Sertifikasi Fotografi Indonesia atau Les Coffee. untuk komite experience, Divisi Kreatif Indonesia School Archive Festival tahun 2018, Divisi Kreatif Bandung Desain Action tahun 2018, Bandung Desain Action tahun 2019. Kejuaraan yang pernah diraih, juara dua Lomba Foto Sejawa Barat tahun 2018, juara satu dan favorit Lomba Desain Poster Senasional tahun 2019, juara tiga Lomba Foto Disda Jawa Barat tahun 2020, juara dua Lomba Video Cicalengka Dreamland tahun 2021, juara tiga Lomba Foto Insta Nusantara tahun 2021. Tanpa berlama-lama lagi memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi workshop design dengan tema Menumbuh Pembangkan Kreatifitas Diri Dengan Desain Grafis kepada Mas Nur Isan, kami persilahkan. Halo, selamat sore semuanya. Sore Mas Isan. Aduh, jadi panik. Ini gimana nih, sistemnya langsung aja atau seperti apa? Untuk sistemnya langsung saja Mas. Oh, langsung saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dari Kali ini saya akan sebetulnya sharing-sharing aja ya tentang desain grafis. Soalnya saya itu basicnya bukan di dunia desain, tapi lebih ke pembuatan konten. Ya, tapi gak apa-apalah sehat ini kita sharing-sharing aja gitu. Oke, tema kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya mengembangkan kreatifitas sendiri di bidang desain. Jadi, sebelumnya teman-teman harus ketahui ya, perkembangan dunia digital sekarang itu sangatlah pesat. Desain grafis itu menjadi suatu kebutuhan untuk saat ini. kebutuhan tentang bisnis, kebutuhan tentang event, kebutuhan tentang yang lainnya. Maka dari itu kompetensi desain grafis ini sangatlah penting untuk teman-teman pelajari atau seminimalnya teman-teman bisa gitu. ini tentang saya ya. teman-teman 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 Oke, itu dia. Teman-teman juga bisa follow Instagram saya Nur Iksan nanti saya follow. Oke, ya tadi kenalan ini tadi udah dijelaskannya dari moderator. Kita next. Ini adalah beberapa portfolio desain saya. Saya sebetulnya bukan hanya sekedar bukan hanya seorang desainer tapi saya sebagai fotografer dan CD-grafer di Bandung. Lebih tepatnya sebagai content creator. Saya banyak sekali mendapatkan apa ya, job atau mendapatkan projek-projek khususnya dari kedinasan di kota Bandung. Yang ini adalah salah satu dari portfolio desain saya. Oke, kita langsung aja karena ini sharing-sharing karena kita langsung aja ke teman-teman ini. Jadi, sebenarnya apa sih itu desain grafis gitu? Jadi, teman-teman harus memahami desain grafis itu adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi. Jadi, konten-konten yang harus masuk di dalam desain grafis itu tidak hanya sekedar tulisan, desain yang bagus, tulisan-tulisan yang bagus, tapi kita harus memberikan suatu informasi yang bersifat komunikatif. jadi, seperti itu. Untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Pokoknya, tujuan dari desain grafis ini adalah kita memberikan sebuah visual dan komunikasi yang baik agar terjalin pesan yang komunikasi. Dalam desain grafis, kita juga mengenal dua ya, ada namanya vektor dan bitmap. Jadi, vektor itu adalah beberapa elemen yang terbentuk dari titik dan garis. Sedangkan bitmap itu banyaknya titik dengan campuran warna di dalam grafis atau banyaknya jumlah piksel. Nanti kita akan jelaskan di slide. ini contohnya grafis vektor. Jadi, grafis vektor ini banyak banget kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama adalah kelebihannya yaitu tetap utuh apabila gambar diperbesar, bersifat resolusi, menyimpan gambar sesuai dengan software, gradusi warna harus diolah sendiri. Ini kelebihan dan kelemahannya. Jadi, grafis-grafis vektor itu teman-teman bisa temukan di desain-desain yang seperti apa ya namanya ya, yang bukan 3D gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman belajar desain itu ada namanya flat design atau pokoknya desain-desain yang bentuknya itu enggak apa namanya ya, enggak konstruktif gitu, enggak yang simple-simple itu grafis vektor. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang grafis deepmap. Deepmap itu ya, seperti yang tadi saya jelaskan adalah terbentuknya dari kumpulan piksel dan titik. Kelebihan dan kelemahannya yaitu kelemahannya yaitu pecah saat diperbesar. Gradiasi warna lebih bersifat resolution dependent nyaman dipakai untuk gambar dengan efek bayangan yang halus. Jadi, opacity-nya halus jadi enggak apa namanya ya, enggak seperti vektor. Dalam desain grafis kita mengenal apa sih banyak sekali apa namanya aplikasi-aplikasi gitu. Misalnya kita butuh aplikasi desain grafis, desain grafis untuk printing atau untuk apa namanya untuk membuat konten 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 sosial media atau konten digital printing itu kita bisa menggunakan software Adobe Photoshop Corel Draw dan sebagainya gitu. Untuk audio visual teman-teman bisa memakai Adobe Flash Macromedia dan sebagainya web design seperti itu untuk rendering tiga dimensi ada namanya after effect blender dan sebagainya. Contoh-contoh desain grafis ini sangat banyak sekali kita jemuk jump apa ya kita temukan gitu ya yang pertama ada desain grafis yang bersifat printing contohnya seperti buku poster majalah spanduk dan sebagainya web design UI dan sebagainya desain produk desain kemasan atau desain-desain yang untuk membranding ada film juga film termasuk desain grafis nah ini adalah hal-hal yang teman-teman harus perhatikan dalam elemen dalam desain elemen-elemen yang penting dalam desain yang pertama adalah garis jadi garis adalah sebuah unsur desain yang hubungkan antara titik dengan titik lainnya sehingga tergambar sebuah garis dengan bentuk lengkum atau lurus garis ini termasuk penting buat teman-teman yang ingin membuat desain karena suatu keharusan bukan suatu keharusan bagaimana konsep dari teman-teman yang nanti yang kedua ada bentuk bentuk adalah seperangkat garis yang berdekatan memiliki diameter nah bentuk bentuk ini bisa bermacam-macam bisa oval bisa tringle ini untuk komposisi di dalam posternya terus ada tekstur kita bisa menambahkan elemen tekstur dalam poster kita agar visualisasinya semakin semakin sempurna gitu dengan kita menambahkan apa ya tekstur-tekstur ya itu sangat inilah sangat menegaskan emosi-emosi tertentu gitu rasa atau emosi yang selanjutnya adalah elemen ruang ruang ini digunakan sebenarnya untuk proses layouting proses-proses apa namanya tata letak atau apa sih namanya ya pokoknya untuk tata letak dalam sebuah majalah atau sebuah buku yang selanjutnya kita harus bisa memahami ukuran besar kecilnya ukuran itu akan apa namanya ya akan menentukan tujuan dari posternya jadi kita harus bisa apa namanya bisa lebih mengatur soal ukuran contohnya misalnya ukuran si ilustrasi yang nanti kita ingin buat atau seperti atau yang lainnya selanjutnya warna warna ini sangat berpengaruh kepada rasa dan emosi jadi misalnya kita menggunakan warna-warna yang warna biru atau warna kuning atau warna merah warna-warna ini saling memiliki rasa jadi teman-teman harus jangan sampai jangan sampai apa namanya ya ngasalah dalam memilih warna oke udah kayak kuliah ya oke yang selanjutnya adalah sebelum teman-teman membuat proses dalam proses desain grafis teman-teman harus memperhatikan yang pertama teman-teman harus menganalisis audiens siapa sih audiensnya apa sih tujuan si posternya dibuat itu untuk siapa sih siapa sih yang mengkonsumsi si poster ini misalnya poster-poster ini yang apa namanya yang melihat audiensnya itu adalah mahasiswa kita harus membuat poster-poster yang berkaitan dengan dunia mahasiswa jangan sampai kita salah audiens dalam membuat poster gitu yang kedua menentukan tujuan tujuan dari poster yang kita buat itu sebenarnya untuk apa gitu apakah untuk bisnis kah atau untuk iklan masyarakat atau yang lainnya yang ketiga memutuskan platform yang tepat platform ini teman-teman bisa menggunakan kalau sekarang itu kan jamannya sosial media ya teman-teman bisa apakah si poster ini untuk instagram kah atau untuk tiktok kah atau untuk platform yang sifatnya printing contohnya ditaruh di mading-mading atau dimana gitu jadi teman-teman harus bisa memutuskan platform yang tepat yang keempat adalah mengatur teks dan gambar yang kelima adalah pilih format yang sesuai dengan tata letak nanti kita akan jelaskan berikut ini adalah keterampilan dari desain grafis teman-teman kalau menjadi desain grafis itu sebetulnya luas banget ya desainer itu banyak sekali cakupan-cakupannya yang pertama adalah teman-teman bisa menjadi seorang seni visual atau ya digital imaging gitu lah orang-orang yang membuat ilustrasi membuat konten-konten seperti itu yang selanjutnya adalah teman-teman bisa menjadi seorang tipografer mengatur kata-kata membuat kata-kata yang indah gitu ini kata-kata yang indah tiga adalah teman-teman bisa menjadi lay author lay author itu adalah orang yang mengatur tata letak apa namanya membuat tata letak dalam sebuah grafis atau buku atau majalah atau yang sebagainya selanjutnya adalah desain interaksi membuat desain website membuat desain UI ini adalah salah satu aktivitasnya jenis-jenis desain grafis jenis-jenis desain grafis yang pertama adalah desain grafis identitas visual jadi desain identitas visual ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengkomunikasikan identitas suatu perusahaan lembaga atau produk dalam bentuk visual jadi teman-teman bisa membuat logo membuat brand identity bisa membuat apapun itu tapi dengan konsep-konsep yang sesuai dengan perusahaan yang mereka inginkan selanjutnya ada desain antarmuka mungkin teman-teman sering melihat tampilan-tampilan aplikasi zaman sekarang makin keren makin makin gampang untuk dipakai nah ini tugasnya seorang desainer grafis untuk membuat UI user interface terimakas terimakas Terima kasih.